Ya, kebijakan privasi yang baru digulirkan aplikasi pesan singkat WhatsApp disorot banyak kalangan. Pro dan kontra terkait kekhawatiran jual-beli data pribadi para pengguna aplikasi pesan instan ini pun layak untuk kita pahami. Dan sudah terhubung bersama kami malam hari ini. Alphonse Tanu Jaya, selaku pengamat kameran cybervaksin.com. Selamat malam, Mas Alphonse. Malam, kami. Oke, ini banyak sekali ketakutan dari para pengguna aplikasi pesan singkat ya. Apakah benar kebijakan privasi yang baru digularkan oleh WhatsApp khususnya ini benar-benar mengancam data pribadi para penggunanya? Sejauh mana Mas Alphonse melihat pro dan kontra ini? Kalau untuk mengancam data pribadi dari isi chat, dirasanya itu kurang benar. Jadi isi chat itu dienkripsi oleh end-to-end encryption, ANS 256 yang butuh 7 turunan pun tidak bisa didekripsi dari isi chat. Cuma perlu kita khawatirkan adalah metadata dari user. Ada metadata dari WhatsApp yang akan di-share dengan Facebook group yang perlu menjadi transit abis. Oke, Mas Alphonse kalau misalnya fitur end-to-end encryption sendiri ini seperti apa ya? Kalau dari sisi hukum, apakah ini bisa dikatakan melanggar hukum? End-to-end encryption itu sebenarnya cara WhatsApp untuk mengamankan diri dari pemerintah atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan bocoran dari message. Saya sedang, dan Fanny sedang chatting, otomatis WhatsApp saya dan WhatsApp Fanny hanya dua perangkat ini yang memiliki kunci untuk membuka message. Jadi server WhatsApp sendiri pun tidak memiliki kunci untuk membuka message-nya. Sehingga misalnya ada pemerintah, aku ingin lihat di chat-nya Fanny dengan Alphonse. Mereka bisa bilang, kita tidak punya kuncinya. Yang punya kunci adanya di handphone-nya Fanny dan Alphonse. Kira-kira segitu amannya. Dan kalau ingin membuka kunci pengamanannya, seratanya yang nyata di tujuh turunan pun saya mengwariskan tugas untuk membuka inkrepsi ini dengan kompeten yang tercanggi hari ini, tidak bisa dibuka. Oke, tapi kalau misalnya data-data yang dikatakanlah disimpan oleh pihak ketiga gitu, yang mengelola sistem aplikasi pesan singkat itu seperti apa sih, Mas Alphonse? Dalam penyimpanan data chatting, kalau WhatsApp itu menyerahkan kepada user-nya, disitu ada kelemahan. Jika usernya ceroboh dan menyerahkan di Google Cloud, itu bentuknya tidak terencrypsi. Jadi itu tergantung kepada kemampuan usernya untuk mengamankan data chat-nya. Sedangkan aplikasi yang lain, Telegram pun disimpan di server-nya. Tetap sama. Telegram disimpan di server-nya, klaim-nya memang tidak bisa dikecahkan. Jadi apapun yang disimpan di server-nya, artinya itu bisa diambil. Sedangkan WhatsApp, mereka tidak nyimpan. Jadi itu mungkin yang satu poin menarik yang perlu diperhatikan juga. Oke, Mas Alphonse, resiko yang harus dihadapi pengguna ketika mengakses internet adalah rentan peretasan ya, rentan di-hack. Seberapa aman sebenarnya ketika suatu aplikasi ini mengklaim fiturnya amat re-enkrypsi? Mungkin kalau misalnya dalam sebuah kontrak yang digunakan usernya, ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi gitu, Mas Alphonse? Jadi yang perlu kita soroti dari WhatsApp ini bukan dari amanan chat. Keamanan chat itu tidak dapat disangka dikatakan sangat aman tiga-tiganya. Baik WhatsApp, Telegram, maupun Signal. Yang perlu disoroti adalah pembagian metadata dari chat. Itu yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi metadata itu kelihatannya sesuatu yang sangat simpel. Kalau kita ambil foto, metadata itu kan dipakai kamera apa, resolusinya berapa. Jadi ada juga informasi diambilnya di mana, lalu GPS-nya di mana, tanggal berapa. Nah jika metadata ini diterapkan ke user WhatsApp, tanpa mengetahui isi chat pun, banyak sekali informasi yang bisa diketahui oleh WhatsApp. Dan program messaging lain, kita jangan menyakar ke WhatsApp saja. Termasuk Telegram, termasuk Siknya juga mereka akan tahu informasi ini gitu. Contohnya apa, misalnya saya pakai WhatsApp, WhatsApp tahu saya tergabung ke grup apa saja. Lalu WhatsApp tahu saya sering chatting dengan siapa saja, seberapa kerak saya chatting, dan jam berapa saja. Jadi katakan contohnya, misalnya saya punya pak nanti apa, atau ada pacar atau apa, WhatsApp tidak tahu saya ngobrol apa. Tapi kalau satu metadata diambil dan diolah jangka panjang, misalnya dalam waktu setengah tahun, satu tahun, itu akan ketahuan polanya. Oh ini komunikasi dengan istri, ya. Oke, oke. Nomor satu, diem aja, satu ngobong terus. Ini komunikasi, siapa, dan berapa WhatsApp gitu. Oke. Itu metadata itu, ya sadar harga jika di sekolah. Oke, jadi benar-benar ya pengguna dari aplikasi pesan singkat ini yang harus pintar-pintar mencari info dan juga mencari strategi supaya keamanan data privasinya terjaga. Terima kasih Mas Alphonse atas informasinya yang enlightening pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.